Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bisnis saya di masyarakat adalah beberapa orang itu mengisahkan desain bangunan rumahnya untuk membangun tempat kolam renang Namun mereka tidak punya konsep atau rencana pembentukan kolam renang Nah terus yang kedua, ingin merenovasi kolam renang yang sebelumnya Mereka ingin mengubah bentuk kolam renang menjadi sesuatu yang baru Namun mereka tidak membutuhkan jasa yang bisa melakukan itu Terus yang ketiga, ada juga mereka yang ingin memiliki usaha penyelaan kolam renang Untuk memfalisitasi dengan cara menyewakan kolam renang mereka Terus ada juga orang-orang yang bingung bagaimana cara merawat kolam renang Untuk mereka yang sudah menjalani usaha kolam renang Nah disini kami menyediakan solusinya Karena disini tujuan kami adalah menyediakan jasa pembuatan kolam renang Renovasi kolam renang, pemimpinan kolam renang, pesan juga perawatan kolam renang Jadi kami menyediakan kompas jasa tersebut Nah yang menjadi target kami Target dalam ide bisnis kami itu calon pengusaha kolam renang Karena mereka tentunya membutuhkan jasa untuk membuat kolam renang tersebut Atau kontraktor yang membangun Terus pemilik kolam renang Perumahan-perumahan yang ingin rumahnya punya kolam renang Atau orang-orang yang tidak bisa mendesain kolam renang Nah itu memang mereka menjadi tujuan kami Dan kami akan melakukan market sizing Yaitu pemasaran melalui website dan brosur Jasa yang kami tawakan adalah pembuatan kolam renang Yang keempat tadi Dan yang menjadi kompetitor kami Dalam kontraktor pembuatan biasa pemberdayan ini Ada kolam bali, ada fantasia puls, ada jaya puls, ada budi puls Ada candi jaya puls Mungkin masih banyak yang lainnya menjadi sayang kami Disini sistem bisnis kami Kami mengasarkan produk kami di website Lalu melakukan transaksi melalui website tersebut Barulah kami melakukan eksekusi untuk membuat atau melakukan jasa yang kami tawarkan Barulah disitu kami mendapatkan uang Milestone kami dalam tiga tahun ke depan pada 2021 nanti kami akan mendirikan karya air biru yang bergerak dibilang jasa pembuatan inovasi pembuatan dan perawatan kolam renang Lalu selalu tahun 2022 kami sudah memiliki kualitas dan kualitas yang bagus terutama dalam ketepatan waktu dan harga yang tentunya efisien Kami juga akan mendapatkan kualitas dan kualitas yang bergerak dibilang jasa membuat kolam renang khusus yang dibangun untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia yang berpotensi memiliki potensi untuk menjadi atlet Nah disini ada dana yang kami butuhkan dan kemana dana tersebut akan kami gunakan Kami membutuhkan dana sekitar 1,7 miliar hingga 2 miliar Nah kemana dana itu akan dialokasikan Kami akan mengalokasikan dana tersebut Yang pertama merekrut Dua untuk melatih para pekerja tentunya Karena kami harus memiliki kualitas yang bagus ketika nanti kami bekerja Lalu yang ketiga kami harus Produksi keramik Marmer Sebagai Salah satu dari Bahan yang akan kami gunakan Saat kami bekerja Lalu produksi alat-alat perawatan Alat perawatan kualitas Pemimpahan Dan semacamnya Kisting, kawat, dan pasir Lalu Kita akan membeli alat-alat produksi yang tadi Yang sudah saya sebutkan Lalu kita akan Melakukan Pengiklanan Untuk mengenalkan Kejasa yang kami sediakan Untuk masyarakat Lalu kita akan Menyiapkan Dana tersebut untuk Menggaji pekerja Dan pegawai Yang telah kami rekrut dan telah kami lati Lalu Untuk marketing Seperti biaya pengiklanan Atau Biaya-biaya yang lainnya Lalu ada Biaya SEO perkantoran Ada biaya Telepon Dan lainnya Kami Media Kami akan menggunakan Taktik Dalam pemasaran Yaitu melalui media Youtube Dan Facebook Lalu Lalu Blok-blok Atau melalui Promo-promo Yang kami tawarkan Mungkin Hanya itu saja yang saya sampaikan Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!